Bu, Kabupaten Bokor siaga dengan varian baru masih bergata aja itu, Bu? Harus, harus. Kembali kan tentang emigrasi ngomong warga Kabupaten Bokor tuh banyak juga di luar negeri ini, Bu. Artinya ketika tahun baru pulang ini ada protek untuk bawah. Harus mengikuti aturan kan harus kurang dari negeri, harus karantina. Ya, kita harus karantina dulu, pastikan ya, pastikan. Kan ada aturan yang ada di bandara itu kan ini gak boleh langsung terumah. Ya, untuk bencana Kabupaten Bokor Oktober-November ini gimana, Bu? Apakah masih ada korban jiwa atau gimana? Gak ada sih, Bu. Masih ringan tapi? Lu gak ada. Ya, korban gue pergesoran tanah tapi gak ada korban juga. Lu gak ada yang besar banget sih. Jangan doa-mada dong, gak usah. Oh, pusingan. Mudah-mudahan gak ada. Kita mendoa semoga selamat gitu aja. Dengan jelang natal, KPK menurutkan-urutkan, maksudnya diri. Kalau digang, ada persiapan nulis? Ya, saya kira ya. Dalam kondisi situasi seperti ini, kita seperti tahun lalu kan ada batasan-batasan juga untuk tahun lalu ya. Jadi, saya kira layan-layan itu tetap dilakukan di rumah saja lah dengan keluarga masing-masingnya. Karena kita khawatir juga kan ada beberapa pendapat dari para afrik katanya dikhawatirkan atas gelombang ketiga. Nah, itu supaya tidak terjadi di rumah ketiga, ya kita harus betul-betul menjaga di malam Natal baru biasa nganak testa atau apa, ya kita supaya tidak terjadi suatu gitu. Karena kan kemarin juga ketika kita waspada di hari Ido Fitri ya, mudik ditahan, tidak boleh mudik. Tapi ternyata setelah selesai itu banyak orang mudik juga kan akhirnya penintakan terjadi ya. Nah, ini supaya tidak terjadi ya, sebaiknya kita menahan diri untuk tidak hura-hura di malam tahun baru. Nanti insya Allah kalau kondisi ini buat segini kita bikin surat kata-kata. Untuk menahan itu mungkin ada aturan tertulis dari lupa? Iya, pasti nanti ada. Kalau sudah waktunya tetap. Kita lihat situasinya dulu, perkembangannya sedang mana sampai di mana. Apalagi dengan Bogor yang vaksinasinya juga sampai. Kita sekarang sedang berjuang sampai ke desa-desa. Saya kira ini jangan juga tercederai ya oleh orang-orang yang memang inginnya mau bebas. Dalam pembuatan aturan itu akan menunggu instruksi visat nggak, Bu? Iya, pasti ada dasar hukumnya, Pak. Kalau level 3 ini, kenapa kita tidak buat segini, masih level 3 itu? Sebenarnya kan 4.1 itu sudah di atas? Sudah di atas 50 persen. Pak, lansiaknya yang belum 50 persen. Itu kendalanya apa ini, Pak? Nggak mau. Nggak ternyata, ya makanya sekarang kita sedang door-to-door. Jadi ke rumah-rumah. Ya lansiak kan namanya sudah sepuluh ya. Nggak mau datang ke sentral vaksinasi. Mungkin takut atau mungkin alasannya gimana. Tapi kita juga adakan sekarang vaksinasi door-to-door dan vaksinasi malam. Lansiak kan awalnya sebelumnya sudah 34 persen, sekarang sudah 40 persen. Sudah 40 persen. Sudah 40 persen lagi. Kalau COVID-19, saya buatin buku sampai saat ini masih landai. Masih landai, Alhamdulillah. Kita tingkat keterianan masak itu sehari. Hanya sehari yang terkonfirmasi 3-4 orang. Kalau ini banyak, 5. Lalu ya ke tingkat kematian 0. Saya kira ini memang sudah landai, sangat landai. Tapi tetap luas badan yang harus.